Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kisah muslim. Kisah awal mula malaikat maut ditugaskan mencabut nyawa oleh Allah. Malaikat Israel adalah malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia. Terdapat sebuah riwayat yang menjelaskan awal mula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tugas tersebut kepada malaikat Israel. Riwayat ini disampaikan Az-Zuhri, Wahab bin Munabih, dan lainnya sebagaimana dinukil Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab Etad Skirah dan diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal. Dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa mulanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril agar datang menghadap kepadanya dengan membawa tanah dari bumi. Kemudian, Jibril pun pergi ke bumi untuk mengambilnya. Namun bumi meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan itu sehingga Jibril tidak jadi mengambil tanah. Setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan malaikat Mikail untuk melakukan tugas yang sama. Lagi-lagi bumi meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal itu dan Allah pun melindunginya. Selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan malaikat Israel untuk mengambil tanah di bumi kembali meminta perlindungan. Namun Israel tidak memberinya perlindungan. Dia lalu mengambil sebagian tanah dari bumi lalu menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saat menghadap dengan membawa tanah dari bumi tersebut, Israel ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Apakah bumi meminta perlindungan kepadaku darimu? Ya, jawab Israel. Kenapa kamu tidak kasihan kepadanya? Seperti yang dilakukan dua temanmu itu, tanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Israel. Kemudian Israel pun menjawab, Ya Tuhanku, ketatanku kepadamu lebih wajib ditunaikan daripada kasihanku kepadanya. Maka, Sejak saat itu malaikat Israel diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai malaikat pencabut nyawa. Pergilah, seru Allah subhanahu wa ta'ala, kamu adalah malaikat maut. Aku kuasakan kepadamu untuk mencabut nyawa-nyawa mereka. Namun, mendengar hal tersebut, malaikat Israel menangis. Allah subhanahu wa ta'ala lalu bertanya, Kenapa kamu menangis? Ya Tuhanku, sesungguhnya engkau menciptakan dari makhluk ini para nabi, orang-orang pilihan dan para utusan. Dan sesungguhnya engkau tidak menciptakan suatu makhluk yang lebih mereka benci, selain kematian. Maka, Apabila mereka mengetahui akulah yang mencabut nyawa, mereka pasti membenciku dan memakiku, kata Israel. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Sesungguhnya aku akan jadikan untuk kematian beberapa sebab dan alasan, Sehingga mereka menisbatkan kematian kepada sebab itu, dan tidak mengaitkannya denganmu. Menurut penjelasan Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, Hal tersebutlah yang membuat Allah menciptakan berbagai penyakit dan segala macam lainnya yang menjadi penyebab dari kematian manusia di dunia. Dalam Kitab Al-Habaika Fi Ahbar Al-Malaika Karya Imam As-Suyuthi, Disebutkan bahwa malaikat maut nantinya akan-akan menjadi malaikat yang terakhir kali dimatikan, Bersama tiga malaikat lain yakni Jibril, Mikail, dan Israfil. Disebutkan bahwa keempat malaikat tersebut bertugas untuk memimpin urusan dunia. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah riwayat Ibnu Abi Hatim, Abu Asisya'i dalam Kitab Al-Azamah, Dan Al-Bayhaqi dalam Kitab Shu'ab Al-Iman dari Ibnu Sabit yang mengatakan, Urusan dunia ini diatur oleh empat malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Malaikat Maut, Israel, dan Israfil. Malaikat Jibril ditugaskan salah satunya mengatur angin dan bala tentara. Malaikat Mikail ditugaskan membawa rezeki kepada makhluknya, seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat Maut atau Israfil ditugaskan mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, Baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Sedangkan Israfil turun membawa perintah meniup sangka kalah sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Demikian hikmah dari kisah ini, semoga kisah ini bisa menjadi contoh bagi kehidupan kita di dunia dan sekaligus bekal-kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.